Pemirsa sejumlah persiapan telah dilakukan jelang eksekusi mati narapidana narkoba di Lapas Nusa Kambangan. Untuk mengetahui informasi terkini terkait pelaksanaan eksekusi mati, kita segera bergabung bersama reporter Riyad Nur Hidayatullah dan juru kamera Budi Manurung dari Cilapacap, Jawa Tengah. Ya Riyad, apa saja persiapan jelang eksekusi mati? Baik Cakri, jika kita melihat persiapan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Cilapacap dan juga dari Polda, Jawa Tengah, terkait dengan eksekusi mati yang akan dilaksanakan pada 9 terpidana mati yang saat ini sudah berada di Lapas Nusa Kambangan, terlihat sekali intensitas cukup tinggi dilakukan di Dermagau, Jayapura yang merupakan akses menuju Lapas Nusa Kambangan, di mana jalan menuju Dermagau, Jayapura sudah ditutup oleh pihak kepolisian sejak kemarin. Dan ini artinya tidak lagi bagi keluarga atau kuasa hukum yang mau menjenguk terpidana mati harus turun terlebih dahulu dan menuju ke Dermagau, Jayapura. Kemudian berdasarkan wawancara kami dan keterangan pers dari Kapolda, Jawa Tengah, yaitu Irjen Pol Nur Ali, mengatakan sudah dikerahkan sebanyak 1.200 personil kepolisian dan juga dibantu oleh pihak TNI yang dikerahkan di sejumlah tempat-tempat strategis di kota Cilapacap. Dan memang ini terbagi menjadi ring 1, ring 2, dan ring 3, di mana ring 1 adalah di Pulau Nusa Kambangan sendiri, ring 2 ada di sekitar Dermagau, Jayapura, dan ring 3 ada di sekitar tempat-tempat strategis di kota Cilapacap. Dan juga kami melihat tadi ada pihak kepolisian dari kesatuan K9 yang membawa 6 anjing pelacak sejak kemarin untuk mengecek keadaan terkini dari Pulau Nusa Kambangan dan juga sekitar Dermagau, Jayapura. Dan Kapolda juga mengecek segala sarana dan prasarana terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan. Kapolda juga menambahkan tim penembak sudah siap saat ini di lapas Nusa Kambangan dengan 1 orang terpidana disiapkan sebanyak 14 penembak. Demikian kita akan dengarkan pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Nur Ali. Saya sebagai Kapolda Jawa Tengah mengecek keamanan secara menyeluruh dalam persiapan pelaksanaan eksekusi di wilayah Cilapacap. Yang keduanya, saya mengecek kesiapan pasukan kami yang akan melaksanakan tugas kenegaraan melaksanakan eksekusi. Yang ketiga, mengecek sarana pelaksana pendukung untuk pelaksanaan eksekusi. Secara umum, Polri siap. Baik Cakri, dengan pernyataan dari Kapolda Jawa Tengah tadi, Irjen Pol Nur Ali, dia menegaskan bahwa kepolisian telah siap 100 persen tahapan eksekusi tahap 2 kepada 9 terpidana mati. Cakri? Ya, melihat intensitas dan juga persiapan yang sudah dilakukan tadi, apakah sudah ada kepastian eksekusi mati akan dilakukan pada besok hari Rabu dini hari, Riyad? Baik Cakri, jika kita melihat dan memang statement atau pernyataan resmi hanya dikeluarkan oleh Jaksa Agung Ahem Prasetyo dan hingga saat ini beliau belum mengeluarkan kapan tanggal akan eksekusi itu dilaksanakan. Tetapi jika kita melihat indikasi pada hari ini terjadi cukup kuat, di mana eksekusi akan dilaksanakan pada Rabu dini hari. Tadi pagi, saya melihat ada 12 ambulan yang masuk ke Dermagau, Jayapura dan menyeberang ke Pulau Nusa Kambangan. Dari 12 ambulan ini yang masuk, 9 berisi peti mati. Dan juga ini mengingatkan kami dan saya khususnya kepada tahap 1 kemarin, di mana H-1 juga masuk ambulan, artinya besar kemungkinan bahwa eksekusi ini akan dilaksanakan pada Rabu dini hari. Dan juga kita melihat dari lukisan yang dibawa oleh Todu Mulia Lubis kemarin, yang hasil karya dari Miuran Syukumaran yang berjudul The Second Last Day, yang artinya dua hari terakhir, artinya mungkin hari ini adalah hari terakhir Miuran Syukumaran. Dan yang terakhir adalah pernyataan dari salah satu pengacara yang mengatakan bahwa Jaksa telah menotifikasi kepada sembilan terpidana bahwa hari Rabu dini hari adalah tanggal untuk dieksekusi mati. Cakri. Baik, terima kasih Riyad atas laporan Anda. Pemirsa Riyad Nur Hidayatullah dan Juru Kamera Budi Manurung melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah.